Kondisinya kan di display doang, nggak dinyalain gitu ya. Autorisi itu dinyalain, lifetime panelnya akan berkurang. Kalau di sini, cuma di display doang. Sepatan kapan lagi, teman-teman, ada yang sangat luar biasa. Halo semua, kali ini kita ada di episode kedua gerebek toko. Dan kali ini tokonya adalah Abadijaya Blok A. Tempatnya ada di dekat MRT ya, di bawah MRT. Nah, toko Abadijaya ini sangat terkenal dengan produknya yang sangat lengkap dan memiliki varian-varian dari merek-merek yang sudah ternama, yang sudah terjamin seperti Samsung, Sharp, Hitachi, kemudian Beko juga ada semua di toko ini. Oke, kali ini spesial karena pada gerebek toko kali ini kita akan melihat produk-produk yang dijual dengan harga yang sangat-sangat murah, yaitu clearance display. Barang-barang X-Display yang bekas display saja, hanya kotor saja, tapi harganya bisa dua kali lebih murah dibandingkan harga-harga stok baru. Oke, untuk tahu lebih detailnya, mari kita lihat di dalam. Nah, ini dia area clearance display-nya ya. Halo, Mas Andi. Halo, Mas. Halo, Mas. Ini kebetulan ada Mas Andi, dia yang in charge di sini, yang akan nanti membantu kita bagaimana caranya kalau ingin membeli produk ini. Oke, Mas Andi di sini lengkap ya, barang-barangnya ya? Lengkap, Mas. Wah, mantap sekali. Oke, teman-teman, ini luar biasa, barang-barang clearance. Jujur ya, di rumah saya itu kebanyakan barang-barang seperti ini. Saya kalau beli barang itu semuanya yang clearance. Tapi memang barang-barang clearance itu susah ya, momennya jarang, bisa setahun sekali. Karena biasanya pergantian seri baru, begitu. Tapi memang harganya sangat-sangat kompetitif. Bahkan bisa dua kali lebih murah ya, Mas Andi, dibandingkan harga stok yang barunya. Nah, itulah kenapa spesial sekali barang-barang clearance seperti ini. Nah, tapi memang momennya jarang dan siapa cepat, dia dapat. Itu yang paling penting ya, karena yang begini itu berebutan biasanya. Makanya teman-teman silahkan tonton sampai habis untuk mendapatkan nanti diskon atau harga spesialnya lagi. Oke, pertama kita lihat dari kulkas dulu ya. Nah, ini dia. Ini kulkas yang pertama, yang set by set. Ukurannya sangat besar sekali. Seri GNO 433 XPID. Yang pasti barang di sini itu ada garansi ya, Mas? Garansinya ada. Ya, ini ya garansinya 6 bulan. Karena barang display. Oke, baik. Jadi karena display memang garansinya selama 6 bulan. Ini X-display ya, berarti ya? X-display, betul. Dan kondisinya itu masih bagus ya? Kalau kondisi secara fisik, kayak gini. Cuma kalau misalnya paling enggak ada, kardusnya agak sedikit rusak. Oke, hanya di kardusnya aja ya, seperti itu ya. Mantep ya. Jadi memang kondisinya masih bagus. Ini masih mulus banget ya. Jadi kondisinya belum ada cacat ini. Belum ada penyok-penyok sama sekali. Cuma memang agak sedikit kotor saja. Ini bisa dibersihkan ya, Mas? Tadi ya. Ini cuma agak sedikit kotor saja. Oke, ini temperatur kontrolnya bisa di atur di sini, sudah digital. Ini keren. Kita lihat bagian dalamnya ya. Ini bagian freezernya. Lumayan besar, sangat besar. Ini udah tempered glass juga. Ini bagian fridge-nya atau pendinginnya. Ini udah tempered glass juga. Bodinya pokok ya, Mas? Iya. Dia sudah full insulasi juga. Gasket-nya, wah keren. Bisa dicopot, bisa dilepas, bisa dibersihkan. Semuanya masih ada. Bahkan ada rating label-nya. Ini ciri khas merk-merk Eropa ada rating label seperti ini. Jadi kita bisa tahu biaya listriknya per bulannya berapa, kebisingannya, dan lain sebagainya ya. Ini nanti di freezer di sini untuk membuat es. Dan, wah ini kondisi masih mulus sih. Ini 90% masih mulus ya, Mas Andi? Masih mulus banget ya kondisinya. Masih bagus banget. Harganya 7,7. Tapi mungkin nanti bisa didiskon lagi ya, Mas? Nanti nggak lebih bisik-bisik tenang aja. Oke, baik. Nanti nggak lebih bisik-bisik aja harganya. Siap. Jadi nanti saya cantumkan nomor telepon Mas Andi di nomor WA-nya. Jadi kalau teman-teman nonton sampai habis, kalau mau harganya yang lebih spesial lagi, silakan jawabri Mas Andi dan katakan ya. Dapat informasinya dari Youtube Awan Paris. Begitu ya, Mas? Jadi spesial untuk yang nonton sekarang itu harganya ada tambahan di sekolah lagi. Mantap ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ke yang kedua nih, kulkas yang lumayan besar juga. Dua pintu atas freezernya, bawah fringe-nya. Ini udah neoprost juga, peninginannya ganda. Cuma memang kalau kita perhatikan di sini kondisinya 90% masih bagus. Cuma ada sedikit di sini ya. Ada penyok sedikit ya, Mas Andi? Iya, betul. Nah, di sini sedikit penyok doang nih. Tapi ini gampang banget solusinya. Tinggal nanti kita beli gar skin atau sticker atau apapun itu, kita tutup. Selesai masalahnya. Jadi ini bisa kita akali seperti itu. Nah, ini harganya 5,2. Sekali lagi, silakan jawabri Mas Andi untuk harga yang spesialnya lagi. Ini udah inverter ya. Jadi lebih hemat listrik. Udah tempered glass juga. Ini buatan Thailand ya, Mas Andi? Ini Thailand. Apalagi di sini kita lihat kontrolnya udah digital. Wah, keren banget ya. Yang lainnya kan misalnya digeser-geser tuh. Putar kiri-kanan maksimum doang. Ini udah digital. Jadi lebih presisi nantinya. Ada ion guard. Wah, ion negatif nih untuk menetrakan virus-virus, bakteri, dan lain sebagainya. L-innya di samping. Ini ada chiller juga. Ini sudah ever fresh. Artinya bisa menahan atau menjaga kesegaran buah dan sayuran sampai dengan 30 hari. Wah, luar biasa ya. Tapi memang buah dan sayuran itu pol sama sawi saja yang 30 hari. Wah, mantep nih. Wah, kalau ini udah pernah saya review di channel saya. Silakan cek di video sebelumnya saja. Untuk melihat lebih detailnya kelebihan dari fitur produk ini. Ini juga sama Medin Thailand. Ini kategorinya sudah half-road space. Jadi ada lampu atau sinar matahari yang diduplikasi ke situ. Atau mensimulasikan sinar matahari. Sehingga nanti buah-buahan, sayuran tetap terjaga keduanya vitaminnya. Nah, ini kondisinya masih bagus. Masih murus. Wah, kalau ini 99% masih bagus nih, Mas Andi. Iya, betul. Wah, ini bagus banget ini. Masih geres banget. Geres banget ya. Nggak ada cacat sama sekali. Luar biasa nih. Ini kontrolnya di sini. Warnanya bagus ya, dia desainnya. Ini sudah neoprost. Ada tempat daging khusus. Mantep ya. Kalau detailnya, silakan tonton di video saya saja. Ini sudah pernah saya review detail di sini. Jadi dari Everpress, ada lampu di bawahnya. Oh, keren. Lampunya warna-warni. Kemudian yang ini. Ini kondisinya agak sedikit. Ya, kalau diberal sih lumayan parah nih ya penyoknya. Di sini sama di sini. Di sini juga kelihatan sekali. Kalau di tengah sih bisa kita tutup. Cuma ini yang di sampingnya agak sulit mungkin. Kondisinya ini ya anggaplah mungkin 80%-an kondisinya. Tapi secara fungsi, secara fungsi kulkasnya ini aman. Betul ya, Mas? Betul. Aman. Jadi tetap bisa dipungsikan sebagai kulkas dan tidak ada masalah sama sekali. Jadi ini hanya kondisi fisiknya saja. Ini yang Rp271 harganya Rp4,3. Ini dia belum sudah inverter juga. Warnanya silver, standar. Kondisi fisiknya oke. Fisiknya nggak ada penyok sama sekali. Ujungnya saja sih di sini, di bagian sini ya. Atasnya nih agak sedikit gompal atau begitu. Tadi yang lebih besar tuh yang 401 ini, yang 371-nya. Sama ini juga pernah saya review. Silahkan di cek aja di video sebelumnya. Kondisinya ini masih bagus. Wah ini mantep nih. 4,8. Ini kalau saya mau boleh dikit nih, Mas? Boleh, boleh. Bisa, informasi aja. Discon lagi bisa ya? Bisa, bisa. Ini mantep sih kalau yang ini. Jujur sih. Oke. Kondisinya masih bagus banget. Ini harganya 4,8. Nanti saya minta discon lagi. Kondisinya masih bagus. Oke, berikutnya yang ini Rp250. Seri lama juga. Rp3,9. Kondisinya oke. Dalamnya juga oke juga. Ya, nggak ada masalah. Ini yang lebih kecil lagi. Rp231. Rp3,1. Ini yang Rp231 yang non-inverter. Ini inverter, ini non-inverter. Beda di warna saja kalau kita lihat. Warnanya, ini desainnya kalau sukanya warna hitam, minimalis yang ini. Kalau ini lebih umum, lebih standar. Kondisinya masih mulus. Cuma di sini, bagian sayurnya nggak ada tempat khusus buat menjaga kesegaran lebih lama. Kalau di sini ada yang namanya Everfresh ya. Desainnya kedapnya lebih maksimal lagi. Di sini, standar. Nah, berikutnya. Ini yang paling kecil. 200 liter. Ya, kalau kita lihat sih kondisinya agak sedikit baret di atas. Bisa dilihat ya. Mas Andi, selain kulkas, ada apa lagi di sini, Mas? Ini kita lagi ada AC. AC. Kemudian lagi ada AC yang standar. Ini kalaupun display, semuanya lengkap ya? Masih lengkap. Dapat tipe 3 meter ya? 3 meter. Yang apa? Kalau yang ini, Pak? Kalau yang ini bisa 5 meter. 5 meter ya? Wah, mantep ya. Terus ini yang bawah? Besi cuci. Besi cuci. Dua tabung. Wah, ini kecil nih. 8 kilo, 2 juta. Nanti kita bisa diskon lagi. Silahkan tanya aja ke Mas Andi ya. FC Barcelona. Beko itu dia sponsorisinya FC Barcelona. Bodinya kuat, mantep. Ini dishwasher, saya juga pernah review di channel saya. Silahkan di cek saja detail tentang produk ini. Banyak yang nyari banget ya, Mas? Kalau saya ini harga barunya bisa 8 jutaan dulu. Waktu saya review. 8 lebih, ini 4,9 jutaan. Dan nanti bisa diskon lagi. Mantep ya. Dari harga ini aja udah diskon 50%. Oke, oke, oke. Ini ada cheese freezer juga. Ini cocok buat kalau kita punya bisnis rumahan ya. Kondisinya mati listrik. Bisa menahan dingin sampai dengan 24 jam. Ini yang 100 liter. Ini re-standing. Wah, ini cocoknya buat ibu-ibu yang suka masak. Suka bikin kue. Cocok ya. Kita beli produk ini. Lebih minimalis, lebih mewah terlihatnya. Ini seri GXL. Ini harganya 6,6. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kondisinya juga sama. X-display juga, Mas. Dan kerusnya masih lengkap semua. Kelengkapannya semuanya masih ada tuh ya. Wah, luar biasa. Ini mantep. Ini juga sama. Ini juga sama. Dan ini yang lebih kecil lagi. Kemudian ini ada dispenser yang galon bawah. Ini juga pernah saya review. Silahkan di cek saja di video saya sebelumnya. Ini di sini ya. Di atas ini ya. Nanti mungkin akan muncul kartu seperti itu. Silahkan di klik saja. Nah, ini kondisinya memang apa adanya. Nggak ada tempat untuk airnya. Ini untuk penahannya ya. Tapi harganya memang bagus banget. Yang ini juga sama. Nggak ada tempat airnya. Yang ini masih oke. Masih lengkap semua. Masih bagus kondisinya. Kemudian yang ini juga sama. Kondisinya nggak ada tempat airnya. Untuk itu mungkin nanti minta diskon aja nih ke Mas Andi ya. Untuk harganya biar lebih maksimal lagi. Ditekan lagi. Karena kan kondisinya nggak ada aksesoris seperti ini. Kalau kita simpulkan memang ini luar biasa. Barang-barangnya masih bagus. Kondisinya masih 90%-an. Dan semuanya masih berfungsi 100%. Sudah dites. Kemudian harganya pun luar biasa. Sekali lagi, siapa cepat dia dapat ini. Kalau barang-barang seperti ini pasti berdebutan. Karena memang harganya kan luar biasa. Bisa separohnya dibandingkan harga stock barunya. Begitu ya. Oke, coba kita lihat ke bagian satunya lagi. Oke, selain clearance yang tadi. Di tempat yang tadi. Yang udah kita lihat kondisi fisiknya seperti apa. Di sini pun di dalam bootnya. Di area penjualan seluruh kondok barunya. Itu ada banyak juga yang kita clearance ya. Betul ya Mas Andi? Ya, ini di sini kalau kita lihat barang-barang kitchen. Nah, ini beli ke sini. Kita lihat. Ini standing. Warnanya putih seperti ini. Ini kompornya di atas. Bawahnya oven. Ini harganya cuma 3,5. Biasa. Ukurannya ini 50 cm. Wah, ini mantep sih. Kondisinya masih bagus banget ini. Masih mulus. Ini untuk oven. Ini untuk kompornya. Untuk aturnya. Kalau yang ini sih. Yang lainnya. Ini masih kita jual stok baru. Ini barang-barangnya lengkap banget di sini ya. Kita lihat di area sini juga ada freestanding. Barang kitchen. Ukuran 90 cm. Besar banget. 5 tungku. Ovennya besar. 111 liter. Harganya 8,7. Luar biasa. Dan ini kondisinya masih stok seperti ini. Masih bagus banget. Dan ini pernah saya review juga. Masih made in Turkey. Dan silahkan dilihat ya di video review saya sebelumnya. Harganya bro. Di bawah harga 10 juta. Biasanya yang udah sabab bener begini tuh. Bisa 16 jutaan. 15 juta. Merk lainnya. Ini 8,7 juta. Luar biasa sih. Ini luar biasa sih. Wah, ini harusnya cepat nih keluarnya kalau ada yang nonton ya. Kita jual display juga. Seri top loadingnya ya. BTU ya. BTU 8086. 8 kg. Dan ini sudah pro intense. Ada larutan deterjen disitu sebelum masuk ke tabungnya. Wah, mantep nih. Jadi ini juga kita clearance juga. Kita jual display juga. 2,1. Dari harga 3,3. Mantep ya. Ini juga sama. Kita clearance juga. 1,7. Beko itu punya banyak varian produk yang lengkap ya. Barang-barang small pun ada. Disini kita lihat tuh. Ini pencinta kopi. Para home brewer ya. Silahkan beli ini nih. Buat kopi, espresso, dan lain sebagainya. Bisa bikin latte art juga disini. Ada steamer-nya. Ini luar biasa sih. Ini harganya 4,5. Dan ini mungkin akan kita clearance lagi ya. Harganya bisa kita tekan lagi nanti. Ini vakum blender nih. Harganya 2 jutaan. Luar biasa ya. Kita bisa vakum dulu. Nanti rasa warna sama nutrisinya. Kita terjaga disini. Cocok nih. Buat orang yang sudah beralih ke yang profesional untuk dietnya. Beli produk-produk yang seperti ini. Barang-barang profesional juga. Ini juga sama nih. TBS ya. Ini power blender. Dan ini materialnya. Wow. Keren banget ya. Kuat banget. Ini kalau kategorinya itu di beko itu pro wellness. Barang-barang yang profesional gitu. Bukan. Ya memang harganya pun kita lihat. Sangat-sangat bagus gitu. Dibandingkan blender-blender yang umumnya yang seperti ini aja. Ini materialnya beda. Begitu. Price cooker. Ini pernah saya review juga. Harganya 499 ribu. Dulu harganya 600 ribuan setelah saya. Ketika saya review. Microwave juga harganya cuma 800 ribu. Ini saya punya di rumah nih. Price cooker RCM. Yang atasnya udah pecah karena jatuh. Ini harganya cuma 600 ribu. Dulu saya beli 800 ribu. Sekarang harganya sekitar 600 ribu. Nah ini stok baru. Sudah 3D heating dan saya puas di rumah ya. Ini bagus banget. Nah disini juga ada ternyata yang lagi di clearance nih. Ini dryer ya mas. Dryer. Ini dryer harganya 6,3. Mesin pengering saja. Ini mantep ya. Bisa langsung 100% kering. Langsung nanti kita di setrika aja. Nggak perlu dijemur. Karena dijemur itu bisa beresiko ya. Beresiko nanti ada virus nempel ke pakaian dan lain sebagainya. Nah kalau pakai ini udah pasti sangat higienis banget. Ini dryer kita. Lagi promo juga. Kemudian disini ada mesin cuci. 9 kilo. Ya. Ini yang inverter. Kemudian ada lagi yang ini yang WTV. Ini seri buatan Turki. Setahu saya. WTV ini masih buatan Turki. Ini juga sama. Lagi di clearance juga 5,5. Ukurannya ini 11 kilo. Besar banget ini. Ya. Udah plus one inverter. Seri made in Turki. Masih built up Turki. Sudah heating labelnya. Up aset 3 kali. Dan punya fitur-fitur mencuci cepat. Luar biasa. Ini juga sama. Buatan Turki. Seri WTV 9 kilo. Ini yang 9 kilonya. Wah bagus ya. Desain ininya sangat besar sekali. Pindunya juga besar. Seperti ini. Kemudian dia ada fitur-fitur yang memang kita butuhkan. Wah ini ada steam terapinya. Bisa mencuci dengan uap saja. Menghilangkan bau-bauan, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Seperti dry cleaning mungkin. Jatuhnya. Oke. Ini sih stok baru ya. Asal di WTE. Yang 12 kilo. Saya pernah review juga. Nah kemudian ini juga yang WTV 9 kilo. Oke. Sangat lengkap. Display-nya disini sangat lengkap sekali. Oke. Seperti saya tadi sampaikan di awal. Jadi Abadi Jaya ini memang sangat lengkap. Nggak hanya Beko saja. Tapi banyak sekali merek-merek yang udah ternama. Di sini ada Samsung. Dijual juga. Kemudian Samsung Home Applies juga ada. Kulkasnya. Mesti cucinya. Terus di sini juga ada merek-merek yang ternama seperti Sharp ya. Jadi sangat lengkap. Nah ini Sharp. Ada air volifier-nya. Ada kulkasnya. Dari satu pintu sampai dua pintu. Semuanya ada. Yang besar juga. Yang blast door juga lengkap. Kemudian kita lihat di sini nih. AC-AC yang di display di sini. Lengkap semuanya. Ya jadi selain kenyamanan yang akan diberikan berbelanja di sini. Terus akan terjamin juga kualitasnya produknya. Karena merek-merek yang ternama yang masuk di sini. Dan pastinya di sini bebas khawatir berbelanja di sini. Semuanya udah terjamin. Oke. Mas Andi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mas kaya lagi ya. Kalau misalkan ada promo. Minta diskon lagi. Tambahan diskon lagi. Bisa diapri ke? Bisa diapri ke saya. Oke di deskripsi saya canggungkan nomor telepon Mas Andinya. Atau bisa di nomor telepon berapa Mas? 895-62-100-2654. Oke. Itu nomor kaya saya. Baik. Atau mungkin bisa ke Abadijaya Express. AJ Express ya. Toko online-nya Abadijaya. Kemudian bisa juga kepoin Instagram-nya Abadijaya. Di toko Abadijaya ya. Di IG-nya silahkan di cek juga. Online-nya itu ada di Tokopedia. Shopee. Shopee. Dua itu ya? Iya. Dua itu aja. Oke. Silahkan di cek di toko online dan sosial medianya. Oke. Sampai jumpa di next Grebek Toko lagi. Mungkin kita nanti akan jalan-jalan ke area yang lain. Gak hanya di Jakarta saja. Tapi bisa ke area-area mungkin Bogor dan lain sebagainya. Oke. Sampai jumpa di next Grebek Toko lagi.